Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Dr. Sugiman BSC MSI Selaku Ketua Tim Kedirika dari UNES Yang berjudul Pengembangan dan Pendistribusian Teknologi Asistik Matematis Multiguna Dalam Negeri Bagi Siswa SLB Se-Indonesia Berbasis Green Economy Kami beranggotakan yang pertama adalah Dr. Amin Syedno MPD Dosen Jurusan Pendidikan Matematika MIPA Universitas Negeri Semarang Yang kedua Dr. Nina Oktarina MPD Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Yang berikutnya adalah Dr. Emi Puji Astuti MPD Dosen Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang Dan Profesor Dr. Budian To MPD Adalah Guru Besar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Di dalam penelitian kami Kami bermitra dengan CP Pudak Sandepik Bandung Suatu perusahaan nasional yang bergerak atau memproduksi Terkait dengan alat-alat peraga atau media edukasi Yang baik untuk sekolah SD, SMP, SMA, SMK Bahkan di perguruan tinggi Dalam penelitian ini kami melibatkan 30 mahasiswa MBKM Yaitu mahasiswa Merdeka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang berasal dari 13 mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Dan 17 mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika Jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang Tujuan penelitian ini adalah Yang pertama untuk menghasilkan teknologi asistif matematis Yang bersifat kebaruan berupa produk teknologi asistif multiguna dalam negeri Yang dibutuhkan oleh guru dan siswa-siswa SLP di Indonesia Inovasi yang kami kembangkan Saya beri nama Teknologi asistif matematis multiguna Atau TAM Yaitu adalah alat peraga matematis yang dilengkapi dengan video pembelajaran Yang di dalamnya ada bahasa isyarat Sedangkan di dalam alat peraga ada braille Sehingga alat peraga itu bersifat multiguna Artinya dapat digunakan oleh berbagai ketunaan Sesuai dengan kebutuhannya Tuna netra akan menggunakan tulisan braille Dengan suara penjelasan guru Tuna rumu akan menggunakan gambar video Beserta bahasa isyarat Sedangkan ketunaan lain dapat menggunakan sesuai dengan minatnya Selanjutnya saya akan menyampaikan Terkait dengan tindak lanjut dari pengembangan atau dari inovasi kami Yang pertama bahwa TAM ini sudah kami sosialisasikan di lima kota besar di Indonesia Di antaranya di SLB-SLB di Jakarta Di SLB-SLB di Kota Medan SLB-SLB Kota Pekanbaru SLB di Kota Makassar Dan SLB di Kota Ambon Kemudian kami juga melakukan uji coba dan sosialisasi di SLB sekitar Jawa Tengah Di antaranya di Kudus, di Semarang, Ungaran, Salatiga Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pengembangan TAM ini Juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Direkturat PMPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di samping itu, di dalam pengembangan teknologi asistim matematis multiguna ini Juga mendapatkan hak cipta di beberapa alat dan patent sederhana Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan hasil pengembangan kami Matching PAN ke Direktat 2022 ini Buku panduan, liplet juga sudah kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Demikian informasi laporan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh